Intro Madame LaLaurie disebut sebagai salah satu wanita paling brutal dan kejam dalam sejarah. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Madame LaLaurie adalah seorang sosialita asal New Orleans yang terkenal kejam karena telah melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap para budaknya. LaLaurie juga sering disebut sebagai pembunuh berantai pertama di Amerika Serikat dengan jumlah korban hingga mencapai 100 orang. Meski begitu, ia tidak pernah memperoleh pengadilan hingga akhir hayatnya. LaLaurie lahir dengan nama Marie Delphine McCarthy pada 19 Maret 1787. Ia adalah putri dari pasangan harmonis Bartheleni DS1MCHE Pronunciation Carti dan Marie Jeanne L.E.Rable. Banyak yang beranggapan LaLaurie kemudian berubah menjadi jahat setelah dia menikahi suami ketiganya, Leonard Louis Nicolas LaLaurie. Sebelum rahasianya terbongkar, LaLaurie dulunya terkenal sebagai seorang bangsawan yang terhormat. Namun ketika kasus pembunuhannya terungkap, ia kemudian mendapatkan julukan, Safa the Mistress of New Orleans, atau nyonya diadap asal New Orleans. Ia adalah seorang sosialita kaya raya yang memiliki banyak budak. Jumlah budak yang dimilikinya dikabarkan hampir 100 orang. Pada tahun 1831, Madame LaLaurie membeli sebuah rumah besar di 1140 Royal Street di French Quarter, New Orleans. Seperti banyaknya sosialita saat itu, ia memelihara banyak budak di rumahnya. Pada awalnya, warga sekitar sempat merasa kagum dengan sikap Madame LaLaurie yang memperlakukan budak-budaknya dengan sangat baik dan penuh perhatian. Tapi ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa perlakuan baiknya tersebut hanyalah sebuah pencitraan belaka. Pada suatu hari Madame LaLaurie mengikat koki pribadinya di kompor dengan rantai besi. Sang koki akhirnya memutuskan untuk membakar rumah LaLaurie daripada harus menjalani hukuman yang kejam dari manjikannya tersebut. Kebakaran besar pun terjadi, hal itu mengundang perhatian seluruh warga kota dan kejahatan yang dilakukan Madame LaLaurie pada budak-budaknya pun akhirnya terungkap. Saat rumahnya kebakaran, Madame LaLaurie berhasil melarikan diri dari New Orleans. Daripada harus menghadapi tuduhan atas tindakan kekejamannya, ia lebih memilih untuk membiarkan rumahnya terbakar bersama para budak yang ada di dalamnya. Para warga setempat berusaha untuk menyelamatkan budak-budak yang masih ada di dalam rumah, tetapi pintu-pintu di dalamnya ternyata terkunci, sehingga mereka harus mendobrak pintu-pintu itu. Setelah para budak berhasil dibebaskan dari rumah yang terbakar itu, hampir seluruh warga kota yang marah menggeledah rumah, menghancurkan jendela, dan merobohkan pintu sampai hampir tidak ada yang tersisa. Hal yang sangat mengerikan adalah ditemukannya mayat para budak dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Masyarakat setempat menemukan seorang wanita dengan mulut berisi kotoran hewan yang dijahit pada bibirnya. Banyak yang beranggapan bahwa Lalaurie tidak mungkin melakukan hal ini sendirian. Karena untuk memasukkan kotoran dan menjahit mulut budak tersebut setidaknya dibutuhkan tenaga dua orang. Dari penggerbekan tersebut, warga juga dapat mengetahui bahwa para budak Lalaurie cukup sering mengalami penyiksaan fisik yang menyebabkan tulang-tulang mereka patah berulang kali. Tulang-tulang tersebut pun kemudian melekat kembali dengan sendirinya tanpa adanya penanganan medis yang diberikan. Bahkan ditemukan pula seorang wanita yang kakinya patah, dan entah bagaimana perlakuan kejam yang diberikan, hingga akhirnya kaki tersebut pun membuatnya nampak seperti kepiting. Terdapat pula dua orang wanita yang ditemukan dalam kondisi bernyawa namun salah seorang di antaranya sudah tidak memiliki lengan dan kaki. Sedangkan seorang lainnya tulangnya terpelintir dan patah karena dipaksakan untuk masuk ke dalam kandang kecil yang seharusnya digunakan oleh seekor anjing. Warga yang menggeledah rumah Lalaurie juga menemukan sebuah eksperimen dengan seorang korban tangannya telah diamputasi dan kulitnya dikupas dalam pola melingkar, sehingga membuatnya tampak seperti manusia ulat. Selain itu, terdapat pula sekumpulan tengkorak manusia dengan lubang di kepalanya yang sepertinya dilubangi dengan menggunakan bor. Bahkan seorang budak yang ditemukan masih hidup juga ada yang memiliki lubang di kepalanya hingga dipenuhi oleh belatung. Budak lainnya bahkan memperoleh perlakuan yang lebih parah dengan ditemukannya tonjolan tongkat pada lubang di kepalanya yang diperkirakan digunakan untuk menggerakkan otak budak tersebut. Budak-budak yang telah dipukul, dicambuk, dan disiksa sedemikian rupa kemudian dimasukkan ke dalam loteng tanpa pernah dicenguk sekalipun olehnya. Bahkan budak-budak yang telah meninggal, Lalaurie gantung begitu saja di dalam loteng dan biarkan pula hingga membusuk. Perlakuan brutal Lalaurie ini bahkan membuat salah seorang budaknya yang berusia 12 tahun lebih memilih mati dengan lompat dari atap daripada harus menerima penyiksaan dari dia. Bukti mengerikan lain yang kemudian terungkap yaitu Lalaurie memiliki sejumlah benda-benda penyiksaan seperti belenggu dari berbagai bentuk dan ukuran, serta kerah besi dengan paku yang mengerah ke dalam. Paku tersebut akan secara otomatis menancap pada leher orang yang mengenakan kerah tersebut pada saat ia menarik nafas. Suami Lalaurie pun sempat dimintai keterangan oleh hakim terkait kepemilikan barang-barang berbahaya tersebut. Alih-alih memberikan pernyataan yang terang, suami Lalaurie justru membela istrinya. Beberapa orang lebih baik tinggal di rumah daripada datang ke rumah orang lain untuk mendikte peraturan dan mencampuri urusan rumah tangga orang lain, ujarnya kepada hakim. Meski telah melakukan penyiksaan secara brutal kepada budak-budaknya, Lalaurie tidak pernah menerima hukuman dari apa yang dilakukannya. Bahkan saat kebakaran berlangsung, ia berhasil melarikan diri. Banyak orang percaya bahwa Lalaurie pertama kali melarikan diri ke Alabama sebelum akhirnya pergi ke Paris, tempat dia menjalani sisa hidupnya dalam kebebasan. Hingga kini tidak ada yang tahu pasti bagaimana Lalaurie menjalani sisa hidupnya tanpa adanya pengadilan secara pasti. Wanita itu telah hilang bersama dengan sopirnya. Hingga pada akhir tahun 1930-an, ditemukan sebuah pelat tembaga yang usang dan retak di pemakaman St. Louis New Orleans dengan nama, Lalaurie, Madame Delpine E1MCHE Pronunciation Carti, tercantum di dalamnya. Setelah kebakaran besar yang melanda, rumah itu akhirnya direnovasi dan diubah menjadi sebuah rumah baru yang disewakan. Para mantan penghuni mengeluh bahwa mereka sering melihat penampakan hantu yang dengan wujud yang sangat menakutkan. Bahkan ada juga yang mengaku melihat sosok hantu budak tanpa pakaian yang dirantai dan suka mengejar-ngejar orang dalam rumah tersebut. Rumah Madame Lalaurie ini sampai sekarang pun masih berdiri kokoh di New Orleans, AS tapi tidak pernah ada penghuni yang bertahan lama saat menempati rumah itu. Sementara Madame Lalaurie sendiri tidak pernah diketahui lagi keberadaannya dan bagaimana ia menghabiskan sisa hidupnya. Kisah Lalaurie mencerminkan lebih dari sekadar kekejaman individu. Ini adalah cerminan dari masa lalu yang gelap di Amerika Serikat, di mana perbudakan menghasilkan bentuk kekerasan yang tak terbayangkan terhadap manusia. Dalam kasus Lalaurie, kekayaan dan status sosialnya tidak hanya memberinya kekebalan terhadap keadilan, tetapi juga membungkam suara-suara yang berani mengecam perilakunya. Julukannya sebagai, Savage Mistress of New Orleans, akan selalu mengingatkan kita akan kekuatan yang bisa dimiliki oleh kejahatan dan ketidakadilan. Meskipun dia kabur dari hukuman manusia, Lalaurie meninggalkan warisan yang menegaskan pentingnya keadilan dan kemanusiaan dalam masyarakat yang beradab. Kisah Madame Lalaurie tidak boleh dilupakan. Ini adalah pengingat akan masa lalu yang pahit, yang harus menjadi cermin bagi kita untuk belajar, bertindak, dan memastikan bahwa kekejaman semacam itu tidak pernah terulang kembali. Sejarah akan terus mencatatnya sebagai contoh kekejaman yang tak termaafkan, sementara kita, sebagai masyarakat yang beradab, harus berkomitmen untuk memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan martabat dan keadilan yang layak.